Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, pasal delapan. Mana orang-orang yang menuduhmu? Yesus kembali ke Bukit Zaitun. Tetapi keesokan harinya, pagi-pagi benar, ia sudah berada lagi di Baik Allah. Orang banyak segera berkumpul, lalu ia duduk serta berkata-kata kepada mereka. Sementara ia berbicara, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa seorang wanita yang kedapatan sedang berzinah dan menempatkannya di hadapan orang banyak. Guru, kata mereka kepada Yesus, perempuan ini tertangkap tengah berzinah. Taurat Musa mengatakan bahwa ia harus dibunuh. Bagaimana pendapat Guru? Mereka sedang menjebak dia supaya mengucapkan sesuatu yang dapat digunakan oleh mereka untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk dan menulis di tanah dengan jarinya. Mereka terus-menerus meminta jawaban. Sebab itu, ia berdiri dan berkata, Baiklah, lempari dia dengan batu sampai mati. Tetapi hendaknya, orang yang tidak pernah berdosa, melempar paling dahulu. Kemudian ia membungkuk dan menulis lagi di tanah. Pemimpin-pemimpin orang Yahudi itu menyalinap keluar seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya, hanya Yesus sendirilah yang tertinggal dengan wanita itu di hadapan orang banyak. Yesus berdiri lagi dan berkata kepadanya, Mana orang-orang yang menuduhmu? Tidakkah ada seorang pun yang menghukum engkau? Tidak ada, Tuhan, katanya. Maka kata Yesus, Aku pun tidak. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Terang dunia Kemudian, dalam salah satu pembicaraannya, Yesus berkata kepada orang banyak, Aku adalah terang dunia. Sebab itu, jikalau kalian mengikut Aku, kalian tidak akan terantuk di dalam gelap. Oleh karena terang yang hidup akan menerangi jalan kalian. Orang-orang farisi berkata, Engkau pembual dan pendustah. Yesus berkata kepada mereka, Pernyataan ini benar, Walaupun Aku berkata tentang diriku sendiri. Sebab Aku tahu dari mana Aku datang dan kemana Aku akan pergi. Tetapi kalian tidak mengetahuinya. Kalian menghakimi Aku tanpa mengetahui kenyataannya. Sekarang ini, Aku tidak menghakimi kalian. Tetapi seandainya Aku melakukannya, Maka penghakimanku itu tepat sekali ditinjau dari segala sudut, Karena Aku disertai Bapak yang mengutus Aku. Hukum kalian mengatakan, Bahwa jikalau ada dua orang sepakat atas sesuatu yang telah berlaku, Maka kesaksian mereka diterima sebagai kenyataan. Nah, Aku ini adalah seorang saksi, Dan Bapakku yang mengutus Aku adalah saksi yang seorang lagi. Dimanakah Bapamu? Tanya mereka. Yesus menjawab, Kalian tidak mengetahui siapa Aku. Sebab itu, Kalian juga tidak mengetahui siapa Bapakku. Jikalau kalian mengenal Aku, Maka kalian juga akan mengenal Bapakku. Yesus mengucapkan kata-kata itu, Waktu ia berada di bagian baik Allah yang disebut perbendaharaan. Tetapi, Ia tidak ditangkap. Sebab waktu pelayanannya di dunia ini belum habis. Kalian akan mati di dalam dosa. Kemudian Ia berkata lagi kepada mereka, Aku akan pergi. Kalian akan mencari Aku, Dan mati di dalam dosa kalian. Dan kalian tidak dapat datang ke tempat Aku akan pergi. Orang-orang Yahudi bertanya, Apakah Ia hendak membunuh diri? Apakah yang dimaksudkannya dengan kalian tidak dapat datang ke tempat Aku akan pergi? Kemudian Ia berkata kepada mereka, Kalian berasal dari bawah. Aku dari atas. Kalian dari dunia ini. Aku bukan. Itulah sebabnya Aku berkata bahwa kalian akan mati di dalam dosa kalian. Karena kalau kalian tidak percaya bahwa Aku Mesiah, Anak Allah, Maka kalian akan mati di dalam dosa kalian. Katakanlah kepada kami, Siapakah engkau? Desak mereka. Yesus menjawab, Sudah sejak dahulu kukatakan siapa Aku. Tentang kalian, Banyak hal yang dapat Aku hakimi, Dan banyak pula yang dapat Ku ajarkan kepada kalian. Tetapi Aku tidak akan berbuat demikian, Karena Aku hanya mengatakan apa yang diperintahkan oleh Dia yang mengutus Aku. Dan Ia adalah kebenaran. Tetapi mereka masih belum mengerti bahwa Ia berkata-kata tentang Allah. Sebab itu, Yesus berkata, Apabila kalian telah membunuh Mesiah, Barulah kalian akan sadar bahwa Akulah Dia, Dan bahwa yang Aku beritahukan bukanlah pikiranku sendiri, Melainkan yang diajarkan oleh Bapakku. Dia yang mengutus Aku, Selalu bersama-sama dengan Aku. Ia tidak meninggalkan Aku, Sebab Aku selalu melakukan apa yang menyenangkan hatinya. Banyak yang percaya dan berbantah. Kemudian banyak dari pemimpin orang Yahudi yang mendengar ucapannya itu, Mulai percaya bahwa Ia adalah Mesias. Yesus berkata kepada mereka, Kalian benar-benar menjadi muridku, Jikalau kalian hidup seperti apa yang telah kukatakan kepada kalian. Dan kalian akan mengetahui kebenaran, Dan kebenaran itu akan membebaskan kalian. Tetapi kami keturunan Abraham, Dan tidak pernah menjadi budak siapapun di dunia ini. Apakah maksudmu dengan membebaskan? Yesus menjawab, Kalian semua, Kalian semua, Tanpa kecuali, Adalah budak dosa. Dan budak tidak mempunyai hak apapun juga. Tetapi anak memiliki semua hak yang ada. Sebab itu, Jikalau anak itu membebaskan kalian, Barulah kalian benar-benar bebas. Ya, Aku tahu kalian keturunan Abraham. Walaupun demikian, Beberapa di antara kalian berusaha membunuh aku. Sebab perkataanku tidak mendapat tempat di dalam hati kalian. Aku memberitahukan kepada kalian apa yang aku lihat, Waktu aku ada bersama Bapakku. Tetapi kalian mendengarkan nasihat Bapak kalian. Bapak kami adalah Abraham, Kata mereka. Bukan, Jawab Yesus. Sebab seandainya Abraham Bapak kalian, Tentu kalian akan mengikuti teladan-teladannya yang baik. Tetapi sebaliknya, Kalian berusaha membunuh aku, Dan semua ini karena aku memberitahukan kepada kalian kebenaran yang aku dengar dari Allah. Abraham tidak berbuat seperti itu. Kalian mematuhi Bapak kalian yang asli jika kalian berbuat seperti itu. Mereka menjawab, Kami tidak dilahirkan di luar nikah. Bapak kami yang sebenarnya ialah Allah sendiri. Yesus berkata kepada mereka, Kalau demikian halnya, Kalian tentu mengasihi aku, Sebab aku datang dari Allah. Aku di sini bukan atas kehendakku sendiri, Melainkan dialah yang mengutus aku. Mengapa kalian tidak dapat mengerti apa yang aku katakan? Kalian terhalang untuk melakukannya. Sebab kalian adalah anak-anak si iblis, Dan kalian gemar melakukan perbuatan jahat yang dilakukan oleh iblis. Dari mulanya, Ia pembunuh dan pembenci kebenaran. Tidak satu titik kebenaran pun terdapat padanya. Jika ia berdusta, Hal itu wajar baginya, Karena ia adalah Bapak para pendusta. Sebab itu, Apabila aku menyatakan kebenaran, Kalian tentu saja tidak percaya. Siapa di antara kalian dapat benar-benar menuduh aku karena dosa, Walaupun satu saja? Tidak ada seorang pun. Aku menyatakan kebenaran. Mengapa kalian tidak percaya kepadaku? Tiap-tiap orang yang Bapaknya Allah mendengar firman Allah dengan senang hati. Karena kalian tidak demikian, Ini membuktikan bahwa kalian bukanlah anak-anaknya. Dasar orang Samaria, Orang kafir, Setan, Kata pemimpin-pemimpin orang Yahudi dengan gerak. Bukankah dari semula sudah kami katakan bahwa engkau dirasuk setan? Tidak, Kata Yesus. Tidak ada setan di dalam diriku. Sebab aku menghormati Bapakku. Dan kalian tidak menghormati aku. Dan walaupun aku tidak ingin membesarkan diri, Allah menghendaki demikian dan menghakimi mereka yang menolak aku. Dengan sungguh-sungguh aku beritahukan hal ini kepada kalian. Tidak ada seorang pun yang taat kepadaku akan mati. Para pemimpin orang Yahudi berkata, Sekarang kami yakin bahwa engkau dirasuk setan. Sedang Abraham dan nabi-nabi yang terbesar juga mati. Masa engkau mengatakan bahwa taat kepadamu berarti terhindar dari kematian? Jadi engkau lebih besar daripada Abraham, Bapak kita yang telah mati. Dan lebih besar daripada nabi-nabi yang juga telah mati. Engkau kira, siapa engkau ini? Kemudian Yesus memberitahukan kepada mereka, Jika aku menyombongkan diri semata-mata, Hal ini tidak ada artinya. Tetapi Bapakku, yang kalian akui sebagai Allah, Yang mengatakan hal-hal mulia ini tentang aku. Namun kalian sama sekali tidak mengenal dia, Aku mengenal dia. Jika aku mengatakan yang sebaliknya, Maka aku menjadi seorang pembohong besar seperti kalian. Tetapi aku benar-benar mengenal dia, Dan taat sepenuhnya kepadanya. Bapak kalian, Abraham, Bersuka cita melihat hariku. Ia tahu bahwa aku akan datang, Dan ia sangat gembira. Para pemimpin orang Yahudi berkata, Umurmu belum sampai lima puluh tahun. Masa engkau telah melihat Abraham? Yesus menyahut. Kebenaran yang mutlak ialah, Bahwa aku telah ada sebelum Abraham dilahirkan. Pada saat itulah, Para pemimpin orang Yahudi, Memungut batu, Hendak membunuh dia. Tetapi Yesus bersembunyi dari mereka, Dan berjalan menyelinap, Melewati mereka, Dan meninggalkan baik Allah. Selamat menikmati.